Intro Kepala bagian perekonomian Jakarta Selatan Susi Susana menindak lanjuti aduan masyarakat melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terhadap rumah makan Emanuel yang berada di Jalan Dr. Sopomo, Senin 18 Februari 2019 Dalam kunjungannya, Susi menjelaskan adanya delik aduan masyarakat disebabkan oleh keresahan warga RT14 RW06 Kelurahan Tebet Barat dengan adanya rumah makan yang menjual menu berbahan non-hala Perizinan yang sudah ada menurut Susi adalah dari layanan perizinan berusaha perintegrasi secara elektronik Sedangkan peraturan perizinan dari Peminta Daerah menambahkan adanya sertifikat layak sehat dan TDIP Masyarakat kebun-tokos terkait dengan restoran Emanuel yang memang katanya menjual babi Mereka mendapat ujian dari OSS ya, pusat terkait dengan TDIP online ya Ini kan mereka jualannya online ya, selain itu mereka juga menyanyikan juga kalau ada yang mau makan di tempat Dan pada dasarnya begitu saya masuk tadi sudah jelas bahwa Tertulis ya, tertulis bahwa non-halal ya, di dalam pun banyak tulisan-tulisan bahwa ini adalah pok ya Jadi sudah itu oke, terkait dengan izinnya pun juga pada dasarnya mereka sudah mendaftar ke OSS Bahwa mereka adalah penjualan secara online Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!